Halo guys, selamat datang di channel saya Baby Step Gaming Kali ini saya coba merangkum untuk story quest karakter Zhongli berjudul Sal Flore Ya mungkin dari kalian juga sudah banyak menyelesaikan quest ataupun story ini Ya tapi kalian mungkin men-skip-skip percakapannya dan sehingga kurang mengerti dari storynya ya Ya semoga aja dari video ini bisa menjelaskan inti dari storynya Dan kalau misalnya ada yang salah atau kurang kalian komentar aja di bawah So enjoy the video guys Scene dimulai dari main karakter bertemu dengan Zhongli di sebuah kapal dekat dengan pelabuhan Liyue Ini main karakter saya sebut aja Paimon ya karena yang banyak ngomong juga sih Paimonnya Oh ya kapal ini juga disebut dengan nama Pearl Galley ya Disitu Zhongli sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa arkeologis Dan mereka sedang membicarakan asal-muasal atau sejarah mora atau uang yang digunakan di benua Tefat Nah buat sekedar informasi ya Mora ini diciptakan oleh Lord Geo atau Dewanya Elemen Geo Yang mereka sebut dengan Morax atau lebih dikenal dengan Rex Lapis oleh penduduk Liyue Jadi disini tuh Zhongli ya berpura-pura semacam kayak warga biasa gitu Ya kayak semacam penduduk Liyue Oh ya Zhongli ini juga dikenal oleh kalangan para dewa dengan sebutan God of Contract Tapi kalau Liyue sih pernah ngomong kalau dia itu dewa kemakmuran ya Oke lanjut Nah dari perdebatan para arkeologis mengenai mora Zhongli berusaha meluruskan atau menceritakan fakta sebenarnya mengenai mora itu Dari ketiga arkeologis disitu Ada salah satu yang bernama Wanyan tertarik dengan cerita sejarah dari Zhongli Sehingga dia mengajak Zhongli untuk berbicara secara khusus Disini Wanyan menanyakan sejarah apakah dewa yang dibunuh oleh Dewa Geo itu semua dewa yang jahat Tentu saja Zhongli menjawab semua itu bukan masalah baik dan jahat Tetapi karena dewa yang dibunuh pasti telah melanggar kontrak atau perjanjian Jadi sudah dibilang sebelum awalnya bahwa Zhongli atau pendewa Geo itu lebih dikenal God of Contracts ya Nah jadi dulu itu Dewa Geo membuat perjanjian dengan dewa-dewa lain Untuk mengakhiri perang agar menciptakan kedamaian di benua Tefat Oke lanjut Disini Wanyan menanyakan mengenai sejarah Dewa Garam atau disebut dengan Havria Dan yang dia tahu Havria ini dibunuh oleh Lord Geo dengan kejam Sedang asik bercakap-cakap datang seorang arkeologi Fatui bernama Clement dari Zenazaya Yang sengaja datang untuk menemui si Zhongli Dia datang katanya sih untuk survei masalah arkeologi Dan meminta Zhongli menjadi konsultan pribadinya Dan sudah dibayar Bayangkan bro dewa loh digituin Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Wanyan dan melakukan pekerjaannya Yaudah sekalian aja Zhongli membawa mereka untuk mengetahui sejarah kematian Dewa Garam Atau si Havria itu guys Jadi disini tuh Zhongli nurut aja Karena Zhongli itu bekerja di Wangseng Funeral Parlor di Liwei Jadi sebagai orang biasa yang bersikap profesional aja gitu Oh ya Fatui ini adalah salah satu vaksi antagonis di Genshin Impact ya Kemudian Sin berpindah ke Guyun Stone Forest Yaitu salah satu tempat sejarah perang para arkon atau dewa-dewa guys Mereka berhasil mengumpulkan beberapa barang peninggalan para dewa Ada karung kasar Nah ini saya lupa cek inventory isinya apa ya Kayaknya sih dalam cerita isinya mungkin cangkir yaitu koleksi punya ningguang ya Pada saat Jet Amber sengaja dijatuhkan guys Nah ini tuh ceritanya berbeda lagi dan storynya itu seru parah guys Oke kemudian ada tablet batu misterius Nah disini Clement dan Paimon merasa curiga Ternyata si Wanyan yang mengaku seorang arkeolog Tidak mengetahui bahwa lokasi ini merupakan tempat yang bersejarah Tetapi Wanyan mempunyai alasannya sendiri Dan dia malah menduduh si Clement merupakan seorang yang arkeolog Yang mata duitan Ya terang aja bro Dua barang yang kita temui itu Langsung diminta sama Clement si Patui itu Kemudian mereka menuju pintu masuk Sal Terae Yang mana dulu merupakan kuil Dewa Garam Beserta para pengikutnya Disini Wanyan lebih banyak mengetahui asal usul mengenai kuil ini Dan kenapa tempat ini disegel Dan bahkan ternyata dia pernah mencoba membuka segel dari kuil ini Tetapi tidak berhasil Singkat cerita dengan bantuan Zhongli segel dari kuil ini pun bisa dibuka Secara dia kan dewa guys Tetapi sebelum mereka masuk Zhongli membuat perjanjian dan harus disetujui Nah ini seperti yang saya bilang ya Bahwa dia ini God of Contract Wanyan dan Clement hanya boleh mengambil satu barang Secara bergiliran Jadi itulah perjanjian yang harus mereka turuti guys Sesampainya di dalam Mereka dikagetkan dengan banyaknya patung yang menyerupai manusia Dan ternyata itu bukanlah patung biasa Zhongli menjelaskan bahwa ini adalah para pengikut Hafria Yang berubah menjadi patung garam Di awal perjalanan mereka menemukan satu barang aneh Barang aneh? Kok jadi kayak channelnya Gadgetin ya? Halo semuanya David disini Lanjut Barang pertama yang mereka temukan adalah sebuah bejana Clement dan Wanyan bertanya Apa spesialnya bejana ini? Cuma sebuah bejana yang berisi garam Tetapi Zhongli menjelaskan kalau ini bukanlah bejana biasa Meskipun cuma terisi setengah Bejana ini kalau terus diisi dia tetap akan setengah Jadi istilahnya bejana ini tuh kayak unlimited gitu guys Gimana kalau diambil isinya ya? Apakah akan tetap segitu? Jiwa bisnisku berjolak guys Itu-itu lumayan buat modal gacha Mendengar hal itu Clement dengan mata duitnya Langsung mengklaim barang itu menjadi milik dia Sesuai perjanjian yang sudah disetujui Maka barang selanjutnya akan menjadi milik Wanyan Di pertengahan perjalanan mereka menemukan satu barang aneh lagi Yaitu semacam alat ukur Zhongli menjelaskan bahwa barang ini diciptakan oleh Hafriya Dimana jika alat ini ditancapkan ke tanah Maka sekitarnya akan menjadi garam Dan jika ditancapkan semakin dalam Maka makin banyak pula garamnya Asin-asin dah sekalian Sesuai perjanjian Maka barang ini menjadi milik Wanyan Terang aja si Kampret ini tidak terima Karena dia merasa barang ini lebih hebat dari sebelumnya Dan dia ingin memilikinya juga So dia mengingkari perjanjian yang sudah dibuat oleh Zhongli Sebelum masuk ke kuil ini Dengan tegas Zhongli berkata Orang yang mengingkari kata-katanya akan merasakan murka Sanggeo Perkelahian pun tidak terelakkan Langsung meninggoy lu bro Kena pentol bakso gak tuh Dewa dilawan Setelah Clement kalah Zhongli pun mengusir arkeolog itu Dan menyita bejananya Dan disini pun sebenarnya Zhongli sudah mengetahui tujuan sebenarnya dari Wanyan Yang mengaku seorang arkeolog Ternyata Wanyan ini merupakan keturunan dari pengikutnya Dewa Garam Tujuannya untuk mengetahui kebenaran Apakah Hafria Dewa mereka benar dibunuh oleh Morax Dewa Geo itu Dan kenapa Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka Dan menemukan dua patahan sebuah pedang Wanyan percaya Kalau patahan pedang ini merupakan milik Hafria Yang kalah pada saat melawan Morax Dan dia berniat memiliki dua patahan itu Dengan maksud untuk memperbaikinya Tetapi Zhongli tidak setuju Karena Zhongli beranggapan Kalau itu merupakan dua relik yang terpisah Dan sesuai perjanjian Jadi Wanyan hanya boleh membawa salah satu saja Tetapi karena Wanyan merupakan pengikut setia Dewa Hafria Dia tetap ngotot Mau membawa keduanya Ini bocah sudah mulai aktif ya bun Pret Wanyan memilih siap menerima konsekuensinya Dan perjanjian yang telah dibuat di awal Sekali lagi Zhongli mengatakan Kamu harus menerima murka Sang Geo Tetapi kali ini Zhongli tidak memukul Atau menghajar Wanyan Dia akan mengatakan fakta sebenarnya Mengenai kematian dari Dewa Hafria Sebagai hukuman yang harus diterima Karena telah melanggar kontrak Zongli mengatakan bahwa ternyata Dewa Garam bukanlah Dewa terkuat Yang seperti Wanyan pikirkan Hafria hanyalah Dewa kecil yang lemah Dan juga pengecut Yang memilih lari dari peperangan Untuk memperbutkan posisi The Sevent Kalau dari ceritanya yang saya baca Hafria ini Dewa yang mencoba Menyelesaikan perang itu dengan kedamaiannya Tapi tidak berhasil gitu guys Lanjut Dan patahan pedang ini bukanlah pedang Yang digunakan Hafria untuk berperang Melainkan pedang dari seorang Yang telah membunuh Hafria Si Dewa Garam Mendengar hal itu Wanyan sebagai keturunan pengikut setia Dewa Garam pun tidak terima Dengan kenyataan itu Kemudian Wanyan pun kabur Kedalam ujung dari kuil itu Di ujung dari kuil itu Zhongli kembali memperlihatkan Kenyataan yang lebih pahit lagi Ternyata Dewa Garam dibunuh oleh pengikutnya sendiri Karena merasa Hafria merupakan Arkon yang lemah Tidak bisa melindungi mereka Di masa perang itu Dengan maksud menggantikan posisi Arkon Dari Hafria Jadi pada masa itu banyak banget Perebutan posisi Arkon ya guys Akibatnya saat Hafria mati Ada kekuatan yang terpancar keluar Dan mengakibatkan pengikut-pengikutnya itu Menjadi patung garam Sedangkan yang selamat dari kejadian itu Berpindah ke Liyue Dan sedangkan bekas pedang Membunuh Hafria Sengaja dipatahkan Dan menjadikannya persembahan Dengan harapan kemarahan Hafria ini Bisa diredakan Dengan kesedihan Wanyan tetap tidak mau mempercayai Kenyataan Yang sudah diceritakan Zhongli Dan dia pun pergi Kemudian Sin berpindah ke bukit Di Guyun Stone Forest Zhongli menceritakan Kepada Paimon Bahwa disini banyak para dewa Yang sudah diasegel Dengan kekuatan tombaknya Salah satunya Osial Yaitu dewa yang berhasil dibangkitkan Oleh Cilde di story sebelumnya PTW ini Zhongli Sakti amat ya Zhongli mengatakan Tidak mau barang ini Diketahui lagi oleh Penduduk Liyue Jadi Zhongli memilih Untuk membuang Kedalam laut Dua barang peninggalan Dewa Hafria tersebut Dan story pun berakhir Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Bagaimana menurut kalian storynya guys Komentar di bawah ya Kalau kalian suka Jangan lupa klik tombol like Kalau kalian ingin support Terus channel BabyStick Jangan lupa subscribe Comment dan share Masih kifali Stay safe Sayonara Terima kasih telah menerima